Pebersa seorang bocah perempuan berusia 4 tahun ditemukan tewas di dalam septic tank yang berjarak 100 meter dari rumahnya di Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambarajo, Kota Jambi. Korban yang dikabarkan menghilang sejak dua hari terakhir itu ditemukan pertama kali oleh sang ayah dalam kondisi sudah tak bernyawa. Puluhan warga ini tampak berkerumun menyaksikan penemuan jasad seorang bocah perempuan berusia 4 tahun di dalam septic tank di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kejamatan Alambarajo, Kota Jambi. Korban ditemukan dengan kondisi tangan ke atas di dalam septic tank umum yang dibangun oleh pemerintah sedalam lebih kurang 2 meter. Bocah malang bernama Keila Septasa Putri Ayu ini ditemukan pertama kali oleh sang ayah. Korban yang akrab di sapa keke itu dikabarkan hilang sejak 2 hari terakhir. Peristiwa pilu ini berawal saat ayah korban dibantu tetangganya mencari sang anak dengan menyisir berbagai tempat anak bungsu dari 4 bersaudara itu terakhir kali diketahui bermain. Tetangga dan keluarga korban menduga keke dibunuh. Dugaan ini muncul lantaran adanya kejanggalan di mana penutup septic tank yang terbuat dari beton diketahui setiap harinya dalam kondisi tertutup dan tidak mungkin bisa diangkat oleh seorang anak 4 tahun. Ini tangannya gini, naik ke atas. Cuma tangannya yang nampak. Tapi ini untuk kondisi septic tanknya sendiri penutupnya tebal Pak ya? Tebal, tidak terangkat kalau sendiri. Apalagi usia anak-anak gitu Pak ya? Iya benar. Dan biasanya tertutup Pak Pak? Sehari-hari? Biasanya pasti tertutup. Pasti Pak. Pasti lalang. Karena ini kan diperimu warga Pak. Oh ini septic tank umum ya? Umum, benar. Pak, itu yang ngangkat orang tuanya Pak ya? Orang tuanya sama dua warga waktu nemuinya. Awal mula kok tahu di situ? Iya Pak. Gimana Pak? Orang tuanya bisa tahu? Penasaran. Penasaran. Ini kan sudah berapa kali di cek, enggak ada. Baru tadi di cek, ada. Betul ada anak kawannya yang main, yang nunjukkan dalam situ. Di mana keke? Nah di situ. Jadi maka dibuka septic tank tadi tuh. Kebetulan dalam, iya, di dalam situ. Itu saat ditemukan septic tanknya itu sudah tertutup atau masih tertutup Pak? Tertutup. Nah kalau dugaan Bapak sementara sebagai keluarga dan itu adalah anak dari keluarga Bapak, Bapak menilai ini ada kejandalan nggak? Kalau itu memang matinya dalam kondisi itu terjatuh atau seperti apa? Ada kejandalan. Apa kejandalan apa? Ya masalah kalau anak kecil itu udah tangkat tutup septic tank itu. Kembesar itu, kita sendiri beda, bisa tangkat septic tank itu. Berarti sehari-hari emang itu sudah tertutup septic tank itu? Iya tertutup katanya. Keluarga sini tutup. Ada dugaan pembunuhan mungkin Pak? Apa? Ada dugaan pembunuhan terhadap korban mungkin Pak? Bisa, 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 bisa ke situ. Pihak kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Usai dilakukan olah TKP, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Bayang Karajambi guna dilakukan autopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Diduga karena mungkin anak sebut bermain di sekitar lokasi, sehingga tidak terlihat oleh orang sekitar, akhirnya terjubur juga kami seperti itu di awal. Tapi kami akan mendalami lagi penyelidikan, lebih dilanjut kami akan mendalami juga dari keterangan para saksi yang kita dapat, kemudian olah TKP dan kami akan gelarkan. Sebelum ditemukan meninggal dunia, KK dikabarkan hilang saat sedang bermain dengan bocah laki-laki seusianya, tak jauh dari rumahnya pada Sabtu pagi 23 Juli 2022 lalu. Berbagai upaya pencarian dilakukan pihak keluarga, kerabat, dan tetangga. Bahkan pihak keluarga juga telah membuat laporan polisi. Informasi hilangnya KK juga telah disebarkan ke media sosial, bahkan berita hilangnya bocah perempuan ini sempat viral. Dari Kota Jambi, Nuriko Nusantara TV melaporkan.